Minel Aydin, Wolfaizin, mohon maaf lahir dan batin Kayak gini ya Jadi kita bikinnya ayam goreng bumbu sate Ya gak apa-apa, yang penting enak, enjoy sama sayur, sama suami Dan ada nasi Ini sayuran wok sedikit panas, tapi gak sampai matang banget Ini cuma pakai asparagus, paprika merah Sama bawang bombay dan garam, gitu aja Untuk temenin ayam goreng sate sama nasi Itu menunya Halo teman-teman, Assalamualaikum Minel Aydin Wolfaizin, mohon maaf lahir batin Apa kabar? Alhamdulillah Jelasin dulu dong Ini menu Menu-menu Lebaran Lebaran kita Tadi mau bikin sate Tapi tidak ada Dusuk satenya Mau bikin juga Ayam opor Tapi gak ada resep Gak ada bumbu-bumbu komplit Jadi ya udah kita bikin sate Ini apa ini? Eh sebentar saya mau jelasin Ini bumbu sate dikasih di bawah sama temennya Bayu Dikasih kemarin Hmm Dan dari Indonesia Ini bukan beli di toko Asia disini Jadi harusnya ini enak banget Ini pertama kali kita Masak sate Jadi ayam goreng bumbu sate Ayam goreng bumbu sate Ayam goreng bumbu sate Ayam goreng bumbu sate sama zaitun Ini Indonesia Spanyol banget Ini perkawinan dua negara, sate dengan zaitun ya Ayam garam sate dengan zaitun Yang banyak aja Oke, terus di sebelah kiri ayamnya ada sayuran Sayuran itu, kayak sayuran di wok Itu pakai paprika merah, asparagus, bawang bombay dan garam Itu simple Ini keripik rasa lemon Ada rasa lemon sama merica Terus ini nasi Supaya bikin lebih kayak opor Kita bikin pakai santan Jadi lebih kelihatan kayak bubur Tapi semoga rasanya enak Dan Aku duduk dulu Minel Aydin, Walfaizin Mohon maaf lahir dan batin Kami setengah bule meminta maaf sama temen-temen Kalau ada video kami yang tidak baik, salah Apa lagi? Kalau kurang suka atau kurang tepat Jangan lemah semangat dong Kan ini lagi gembira kita Nah, jadi kita sebenarnya hari ini Hari ini nih temen-temen nonton Kalau kita ada di Cimahi Sama keluarga Karena hari ini sampai di Indonesia Karena mau lebaran sama keluarga di rumah Saya juga mau titip salam untuk Ibu Yang di rumah dulu ya Di rumah ada Ada Ibu Ada Bulewiwit Ada Om Adi Ada Binur Ada Mama Yanti Ada Pasti ada keluarga Ada Ami Ada siapa lagi? Anaknya Ami Ada Ayo Ada Kevin Ada Kiran Ada Osa Ada Atar Darman juga ada kayaknya Terus Rini Pokoknya keluarga besar Ada Bulehri juga Ada keluarga besar Didi Siswandi Almarhum Saya mewakili Setengah buli Dan mewakili keluarga Kelara dan Bayu Mohon di maafkan Kesalahan kami Dan untuk temen-temen juga Mohon di maaf lahir batin ya Ini kita Kita pengen banget Punya makanan Ketupat Opor ayam Tapi apa daya Kita gak bisa kemana-mana Dan baru sini ada lockdownnya ya Bebas ya Semua Ya Baru disini Hari Senin Kita bisa ketemu sama keluarga Kita bisa bikin reuni kecil Kayak kita bisa ketemu orang tua saya Dan bisa ke rumah mereka juga Jadi kita happy juga Tapi Di sisi lain Ada juga temen-temen kita Dari Indonesia Yang tinggal di Barcelona Pasti hari ini mereka A part of them Apa namanya A part of them Will be thinking about Indonesia Maksudnya Tadi kita punya banyak temen disini Orang Indonesia Pasti mereka Pertama Karena situasi yang sekarang Keadaannya Banyak yang pengen Yang harusnya Mudik Eh mudik Ya pulang Dan mereka Banyak yang gak bisa pulang Seperti kita Dan Atau misalkan Gak ada makanan Kayak di Indonesia Di sini Tapi gak apa-apa ya Maksudnya kita Selalu bersyukur Ya Kamu udah Minalaidinan sama suami Belum Belum Sama mereka dulu Sama mereka dulu Minalaidinan dong suami Mau kelebatin Suami Minalaidin Mohon maaf Lahido hatin Maaf ya Kalau salah Sama-sama suami juga Mau kelebatin ya Ya Aduh Ini kita Mau berbagi kesenangan aja kita Kesederhanan kita Ya makan sepertinya Kita mensyukuri Apa yang kita punya Semoga teman-teman Bisa berkelumpur keluarga Walaupun tidak bisa maksimal Karena lagi lockdown PSBB Gak apa-apa Kalau gak mudik Ya Maksudnya Yang penting Yang penting sekarang Kita fokus sama sehat Sehat semua Dan Nikmati makananmu Dan Semoga Lebarannya Sangat diridui sama Allah Dan semoga Bisa Apa bisa Kalau gak bisa berkumpul sama keluarga Video call Jaman teknologi Video call bro Ya Kalau ada subscriber yang Baru Kalau ada subscriber yang Kira-kira sering masak Kamu mau bilang apa Aku mau bilang ke Mbak Darwi Darwiti Ini Ada subscriber Namanya Mbak Darwi Darwiti Kalau aku ke rumah dia Pasti akan Ada banyak makanan Terus sama Oh banyak lah Ada kastasia Banyak Banyak banget Selesai Kasian ininya Selesai disini Dan By the way Apa ya Tadi saya mau bilang Tadi mau bilang apa Apa Lupa Tadi mau bilang apa Apa Tentang apa ya It's here Ada disini Tapi gak keluar Apa ya Maaf Oh iya Udah Udah inget Kita Rekam ini Rekam ini Tangga Hari Apa Hari apa Ya Supaya kamu lihat Di Indonesia Di waktu yang tepat Karena disini Di Spanyol Lebih Satu hari sebelumnya Ya Itu aja Karena kita adalah Baru menu buka puasa Sebenernya Ini Ya Betul Oke Teman-teman Yaudah Selamat makan Selamat menikmati Dan Selamat makan juga Dan selamat Ber Apa ya Berkumpul keluarga Kalau bisa Berkumpul Kalau bisa Iya Oke Kita makan dulu Mau cobain dulu Sama mereka Intinya Walaupun Kamu gak bisa berkumpul keluarga Yang penting Niat Dan semangat Berkumpul keluarganya Ada Karena itu yang paling penting Dan Kebersamaan dalam hati Itu yang paling utama Ya Cobain dulu dong Ini dong Kamu coba Tuh nuhun Nasi dulu Bismillah 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 Ini enak Pakai Pakai Sentan Dan sekarang Ayamnya Tadi kita goreng Sampai crunchy Ayamnya Aku suka Bumbu sate Soalnya Manis Dan ayamnya Di goreng Jadi Kita sama Seluruh sayur Juga Nias paragus Sama paprika Kalau aku selesapin Kalau aku pribadi Pengen banget Bersilaturami Sama temen-temen Tapi apa Daya Karena kita Nggak mungkin Ada 40 ribu orang Kita salamin Satu-satu Tapi pasti kita akan ketemu Satu hari sama Bukan sama semua Tapi Kalau bener-bener Bisa ketemu kita Kalau ke Indonesia Kita dengan senang hati Dan Aduh Semoga bisa ke Indonesia Nggak tahu ya Bulan Agustus Saya masih positif Ya Intinya kita sangat Berterima kasih Sama temen-temen Yang selalu Men-support kita Selalu Mendoakan kita Dan semoga Kebaikan temen-temen Dan doa temen-temen Balik sama temen-temen juga Dan semoga temen-temen Merasakan kebahagiaan Kami sebagai suami Baik yang bilang bahwa Bahagia Bahagia Suami istri Bahagia enggak? Iya Oh, hehehe Nah, susu Tadi ketawa Oke Kita makan Makan Nungun yang benar Satu nungun Nungun A-a Oke Temen-temen Udah kita Kita Tinggalin kamu Enjoy sama keluarga Dan Udah itu aja Sampai ketemu Di video selanjutnya Besok Kita akan liatin Suasana lebaran Di sini Dan Ya Ya, ya itu Kita bingung ngomong apa Karena kita mau enjoy makanan Enjoy sama keluarga Semasing-masing Dan kalau kamu yang tidak bisa Bergumpul sama keluarga Manfaatkan Fitur teknologi Untuk video keluarga Sama keluarga kamu Dan minta maaf Pesan saya Kalau bisa Minta maaf itu Jangan di broadcast Kenapa? Karena kamu minta Bikin salah juga Gak di broadcast Satu sama lain Video call aja Satu-satu temen-temen kamu Atau siapa yang kamu Rasa punya salah Supaya apa? Supaya Dan bener-bener merasa Kamu pengen Dimaafkan Seperti itu aja Oke Ya Makasih teman-teman Dan sama Jangan lupa Berdoa Bukan di sosial media Tapi di hati Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Kumpuli kau Necesita Pasensi ya Bale Oke Pertama Dipotong dulu Nanasnya ya Potong kecil-kecil aja ya Clara Nah Seperti ini Corta un trotito Pekeñito Si Entones Mete aqui Vale Rasa Rasa Merimelada Pertama Diblender dulu Habis dipotong Terus diblender Nah Setelah ini Masukkan ke Dalam panci ya Semuanya Bahan Nanasnya Tadi Entones Eluna asuga Raki Vale Masukkan gula nya En 3 Hoja de clavo 1, 2, 3 Entende Una de Una de canela Vale Mete entro Y Nos vamos Pone en fuego Para hacer mermelada Sekarang kita rebus ya Masak di api yang kecil Biar enggak meletup-letup Nah ini sudah mulai Nyusut airnya ya Tapi masih belum Belum selesai Kalau buat nastar Soalnya masih lembek ya Jadi kalau buat nastar Agak sedikit Keras Nah ini seperti ini sudah ya Yasta ecok Komaeso Yasta bien Sekarang masukkan ke mangkok Sekarang kita bikin nastar nya Nah jadi masukkan gulanya Eh maaf Telor Masukkan telor nya Kemudian Masukkan gula Gula serbuk tadi ya Kemudian kita mix Bukan butter Kemudian kita mix ya Masukkan tepung maizena ya Kita aduk Setelah ini tepung terigu Sedikit-sedikit aja ya Kita bulet-buletin ini dulu ya Biar cepat gitu nanti Di bentuknya Dan di buletnya Ini aku sudah cuci tangan ya Nah sudah selesai ya Bulet-buletin Selenya Kita sekarang bikin Nastarnya Aku sudah cuci tangan ya Caranya mudah Seperti ini Masukkan ke dalam Nah dibungkus lagi Seperti ini ya Kemudian Saya kasih Kelabu Nah di dalam Ini ya Balik 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 Nah Nah seperti ini Jadi bentuknya seperti nanas Lakukan sampai selesai Bikin kekreatifan ya Nah sekarang kita bikin Kuning telurnya ya Buat Olesannya itu Kasih Satu sendok makan Minyak sayur Dan juga Susu kental manis ya Juga satu sendok makan Kemudian kita aduk ya Kita olesin Sudah selesai Seperti ini teman-teman Agak belepotan ya Gak apa-apa deh Nanti kalau Sudah matangnya sih Gak belepotan ya Seperti ini ya Lucu gitu loh Jadi nanas Bentuknya tuh Masih kuning telurnya Itu seperti ini Jadi kita open sekarang Bukan ke open ya Suhu 150 Selama 15 menit Atau sampai matang ya Tergantung open masing-masing Nah Nasternya sudah Jadi Tuh Wih Nyerodot Nyerodot Nasternak Nih Cakep kan Keren Jadi aku bikin Tiga Variasi ya Maksudnya Beda Ini Ini Sisa sedikit Tadi ini Loyang yang kedua Aku bikin Buletin aja Soalnya kan cuman sisa sedikit aja Jadi hasilnya ini Seperti ini Ya Ini agak gedean ya Teman-teman Soalnya buat sendiri Bukan buat dijual Makanya aku bikin yang agak gede Biar Warag Kata orang Sunda Manya Jadi Sok Mangga Kaneng Clara Selamat mencobanya Sekarang gilirannya Ayo Semangat Jadi istri orang Sunda Semangat ya Sok Ditirunya Sok Oke Ini bukan untuk Clara aja Tapi buat teman-teman semua juga Selamat mencoba Kue lebaran ini Kue khas Kue khas lebaran Yaitu Nastar Simpel aja ya Tidak terlalu perfect Tidak terlalu sempurna Tapi Yang penting Rasanya ya Tidak terlalu sempurna Tidak terlalu sempurna